Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di setiap hari Kamis Jam 10 pagi untuk mengikuti kajian kita yang selalu rutin kita selenggarakan Yaitu kajian Majelis Talim Masjid Jami Bintarujaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segala puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kembali kita Majelis Talim Masjid Jami Bintarujaya Kembali kita bersilaturahim melalui zoom online untuk mengikuti kajian rutin kita Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad salallahu alaihi wassalam Beserta keluarga, sahabat dan insya Allah kita pengikutnya hingga akhir jaman nanti Amin, amin ya rabbal alamin Bapak Ibu yang diramati oleh Allah Seperti biasa sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini Suara Bapak Ibu kami mute atau kami matikan Agar kita semuanya bisa meresap ilmu yang diberikan oleh narasumber kita Dan kita bisa mengikuti kajian ini dengan baik Kemudian yang kedua bagi Bapak Ibu yang menyalakan tombol video Agar berpakaian yang sopan dan rapi Untuk yang ketiga kajian ini kita sampai jam 11.30 Dibagi dua sesi yang sampai pukul 11 Nanti kita akan menerima materi dari narasumber Kemudian setengah jam kita akan buka ruang tanya jawab Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan bisa menulis pertanyaan melalui kolom chat Atau bisa langsung bertanya kepada narasumber kita Dan hari ini pada kesempatan hari ini kembali hadir di tengah-tengah kita Guru kita Ustada Aini Aryani Elsie Beliau akan memberikan tema Yaitu menghilangkan hadas Yaitu wudhu dan mandi janabah Ini insya Allah kita akan dengarkan bersama Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber pada hari ini Bermanfaat untuk kita semua Untuk itu saya mengajak kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya Mari kembali kita luruskan niat kita Kita hadirkan hati yang paling dalam untuk mengikuti kajian ini Dan kita hadir disini semata-mata mencari ridonya Allah SWT Amin Mari kita buka sama-sama dengan membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Dan selanjutnya kepada guru kita Narasumber kita Ibu Ustada Aini Aryani kami persilahkan Terima kasih Ibu Adi Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalam ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du Ibu-ibu sekalian Jama'ah Masjid Jami' bin Zarujaya Yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah hari ini Kita masih diberikan kesehatan Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan Yang sedang punya masalah Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik Amin ya Rabbil Alamin Hari ini kita akan bahas tentang Bab Fikih Tahara Atau Fikih Bersuci Kalau kita bicara tentang Fikih Tahara Fikih Bersuci Itu tema besarnya ada dua Tema besar yang pertama adalah Najis Jenis-jenis Najis Apa saja Najis itu Bagaimana konsekuensi hukumnya Bagaimana tata cara penyuciannya Dan lain sebagainya Kemudian yang kedua Tentang Hadas Hadas itu ada dua Ada Hadas kecil Ada Hadas besar Hadas kecil Kondisi di mana kita tidak memiliki wudu Sedangkan Hadas besar Adalah kondisi di mana kita wajib Untuk melakukan mandi besar Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini Jadi tentang berwudu itu sendiri Ada beberapa penjelasannya Untuk memudahkan ta'lim kita pada pagi hari ini Izinkan saya untuk mulai share screen ya Ibu-ibu semuanya Mohon izin saya di-enable Ibu Untuk share screen Baik Mas Indra dari masjid Tolong Bustada dijadikan co-host Tentang taharoh Subbabnya adalah Hadas Apa sih yang disebut dengan Hadas Hadas itu secara basah artinya sesuatu yang baru Tapi secara istilah artinya Segala yang mewajibkan wudu dan mandi janabah Jadi kalau kita sedang tidak punya wudu Itu namanya kita berhadas kecil Makanya kita gak boleh berhadas kecil Kalau kita mau sholat misalnya Kemudian ada namanya mandi janabah Kondisi di mana kita sedang berhadas besar Mengangkat hadas Nah mengangkat hadas itu ada beberapa caranya Yang pertama kalau itu adalah hadas kecil Maka cara mengangkatnya bagaimana? Cara mengangkatnya adalah dengan berwudu Kalau karena satu dan lain hal Dia tidak memungkinkan untuk berwudu Maka bisa diganti dengan tayamung Tayamung ini adalah Metode kita menghilangkan Bukan menghilangkan hadas besar Ketika kita sedang punya hadas kecil Tapi kita harus sholat Tapi gak bisa wudu Harus sholat Tapi gak bisa wudu Karena satu dan lain hal Makanya agar bisa sholat Maka secara darurat Kita bisa bertayamung Di setiap waktu sholat fardu Nah kalau hadas besar bagaimana? Hadas besar diangkat dengan mandi janabah Atau mandi besar Lalu kalau tidak bisa mandi Karena satu dan lain hal Entah gak bisa karena gak ada air Atau gak bisanya karena dia punya penyakit Maka secara darurat Kalau dia mau mandi Dia wajib untuk bertayamung Supaya bisa sholat dalam keadaan berhadas besar Nah sekarang kita masuk bagian yang pertama Yakni tentang wudu Wudu ini diwajibkan bagi mereka yang sedang berhadas kecil Kalau belum punya wudu Namanya kita berhadas kecil Kalau kita sudah punya wudu Ya berarti kita sudah tidak punya hadas kecil Cuman kadang-kadang wudu kita bisa menjadi batal Ya karena beberapa sebab Pertama penyebab hadas kecil Nah ini bu penyebab hadas kecil Nah bisa saja kita sebut sebagai yang membatalkan wudu Nah itu sama aja ya Jadi hal-hal yang membatalkan wudu Antara lain Keluar sesuatu dari kemaluan Baik itu kemaluan depan Ataupun kemaluan belakang Nah ini yang disebut sebagai Penyebab hadas kecil yang pertama Bisa saja Bisa saja dia itu Berupa sesuatu yang cair Seperti air kencing misalnya Atau sesuatu yang padat Seperti buang hajat Buang air besar Atau bisa saja berupa gas Ya Nah ini juga termasuk yang membatalkan wudu kita Nah kadang-kadang kalau misalnya kita mau sholat Suka ragu-ragu ya bu ya Ada orang yang ragu-ragu lagi sholat Tadinya sih pengen kentut Cuman ditahan-tahan Karena males mau ngulangin lagi wudu Sama ngulang lagi sholat Udahlah ditahan aja Siapa tahu nanti bisa ditahan sampai tahiyat gitu kan Nah ternyata begitu ditahan kentutnya Kok tiba-tiba rasa ingin kentutnya itu tiba-tiba hilang Kemana nih kentut Udah keluar Mau dibilang udah keluar Gak berasa Mau dibilang keluar Kentutnya belum keluar kok Udah gak berasa pengen kentut lagi Ini kentutnya udah keluar Apa belum Nah kadang ragu-ragu Nah dalam kondisi ragu-ragu ini gimana bu Aduh tadi kayaknya pengen kentut Tadi kentut gak ya Nah ini pernah terjadi di masa Nabi Maka Nabi mengatakan Kalau kalian itu merasa sesuatu Ingin keluar dari dalam perut kalian Tapi dia itu ragu-ragu Dia itu sudah keluar Apa belum kentutnya Bagaimana kondisi kita Apa yang harus kita lakukan Jangan terburu-buru Jangan terburu-buru untuk keluar dari masjid Atau terburu-buru untuk menyudahi sholatnya Sampai apa Sampai dia menemukan tanda-tanda kentut itu Ada baunya gak Ada suaranya gak Jadi buat ibu-ibu yang suka ragu-ragu Udah kentut apa belum Kalau memang gak berasa ada kentut yang keluar Dan juga tidak berasa ada tanda-tanda Baik suara ataupun baunya Ya sudah lanjutkan saja sholatnya Mungkin itu adalah Hembusan was-was dari syaitan Biar kita gak husu Biar kita dikit-dikit betalin sholat Nah tapi buat ibu yang ngerasa ada udara yang keluar Ya sudah apa boleh buat Batalin saja Intinya sesuatu yang keluar dari kemaluan Baik berupa benda cair, gas, ataupun benda padat Kalau keluar itu membatalkan wudu Kalau batal wudunya itu terjadi di dalam sholat Maka otomatis sholatnya batal Kenapa batal? Karena salah satu syarasahnya sholat Kan kita harus punya wudu Kalau wudunya batal Ya tomatis sholatnya batal Kemudian yang kedua adalah tidur yang tidak tamakun Tidur yang tidak tamakun itu bu Adalah tidur yang nyenyak banget Ya biasanya disebabkan dengan nyender Begitu sholat Nyender gitu kan Atau kondisi lubang Mohon maaf Lubang kemaluan belakangnya itu Tidak tertutup Tidak tertekan oleh Alas tempat kita duduk Misalnya tidur-tiduran di sofa yang empuk Tidur-tiduran di kasur Nah ini bisa membatalkan wudunya Tapi kalau wudunya Kalau tidurnya itu Dilakukan di atas tempat kita Di atas lantai Di atas lantai Ibu duduk bersilah Walaupun ngantuknya sampai Aduh ngangguk-ngguk gitu ya Kepalanya ngangguk-ngguk Nah ini tidak membatalkan wudu Kenapa? Karena pertama Ibu tidak Apa namanya Tidak terlalu nyenyak banget lah Yang kedua Lubang anusnya itu tertutup Lantai Yang ketiga Ibu gak nyender Maka yang seperti itu Tidak membatalkan Nah ini pernah kejadian di masa nabi Di masa nabi Nabi ketika mau sholat isya Agak lambat gitu ya Maksudnya Enggak pas di awal-awal Waktu sholat Nabi nunggu semua jamaahnya ngumpul Nah para sahabat yang datang duluan Itu udah pada ngantuk Dalam keterangan hadisnya itu Disebutkan Hatta takfukar usuhum Sampai kepalanya itu Terangguk-angguk Saking ngantuknya Nah Ternyata ketika nabi datang Nabi ngeliat pada ngangguk-ngangguk Kengantukan gitu Tapi kondisinya duduk Enggak nyender Udah setiap kali mereka ngangguk Sadar lagi Tidur lagi Ngangguk lagi Sadar lagi gitu ya Nah nabi ketika melihat mereka seperti itu Nabi gak nyuruh mereka wuduk lagi Nabi langsung nyuruh mereka Berdiri Menyempurnakan barisan sholat Dan memulai sholatnya Nah artinya Tidak semua tidur itu Membatalkan wuduk Ada beberapa kondisi Yang tidak membatalkan Tapi kalau udah nempel Ke bantal Udah pelor Rewe Nempel Molor gitu kan Nah itu mah udah Batal Kemudian Hilangnya akal Ya Menjadi Gairu Waakil Misalnya Dia punya penyakit Yang mohon maaf Kadang-kadang Penyakit kejiwaannya Suka umat Di beberapa Kondisi Ternyata ketika dia sholat Kumat Penyakitnya Penyakit gilanya datang Maka batal sholatnya Atau ada orang mabok bu Habis minum khomer Belum kerasa tuh maboknya Minum khomer Habis itu dia wuduk Habis wuduk Dia sholat langsung Efek maboknya gitu ya Nah ketika dia mabok Tidak sah sholatnya Kemudian menyentuh kemaluan Dengan telapak tangan Ini termasuk Yang batalkan juga Nah Seperti apa Misalnya gini bu Kan Nabi mengatakan Siapa yang menyentuh Kemaluannya Maka dia harus berwuduk Dan wanita manapun Yang menyentuh kemaluannya Maka dia wajib untuk Berwuduk Jadi kalau ada Misalnya ibu habis mandi nih Biasanya mandi Handukan ya Udah pake handuk Ibu biasanya wuduk tuh Nah habis berwuduk Keluar dari kamar mandi Nah pake baju Entah pake celana dalem Entah apa Tiba-tiba Kemaluannya tersentuh Telapak tangan Nah itu bisa batal Wuduknya Kalau tersentuhnya Dengan telapak tangan Kalau yang tersentuh Adalah punggung tangan Atau selain telapak tangan Itu tidak Membatalkan Termasuk ketika Lagi nyebokin anak Habis wuduk Anaknya tiba-tiba Pipis Atau BAB Minta dicebokin Sama ibunya Akhirnya Si ibu nyebokin Si anak Dengan telapak tangannya Nyebokin Megang kemaluan Anaknya Nah ini bisa Batal wuduknya Tapi kan anak itu Mahrum kita sendiri Kenapa jadi Batal menyentuhnya Nah kalau yang disentuh itu Selain kemaluannya Kita menyentuh pipi Anak kita Menyentuh perut Punggung Kaki Tangan anak kita Tidak batal wuduk kita Tapi kalau yang disentuh Adalah kemaluannya Karena nyebokin Misalnya Maka bisa Membatalkan Wuduk Maka menyentuh kemaluan Baik kemaluan sendiri Atau kemaluan orang lain Seperti pada saat Nyebokin anak Itu ya Maka wuduk kita Menjadi Batal Itu kalau yang disentuh Adalah Yang tersentuh adalah Telapak Tangan Baik Kemudian Menyentuh kulit Lawan jenis Nah ini para ulama Berbeda pendapat Menyentuh kulit Lawan jenis ini Khilafiahnya Seperti apa Sebagian ulama Mengatakan Batalnya sentuhan Lawan jenis itu Adalah Kalau dengan Syahwat Itu adalah pendapat Ulama dari Madhab Maliki Madhab Hambali Mengatakan Kalau sentuhan saja Mutlakul Mula Masah Menyentuh saja Tanpa Syahwat Itu tidak Batal Yang membatalkan Adalah adanya Syahwat Namun pendapat Yang lain Mengatakan Oh batal Dengan Atau tanpa Syahwat Itu adalah pendapat Ulama di dalam Madhab Syafi'i Kata Kata Ulama Dalam Madhab Syafi'i Iltiqa'ul Basharatain Tersentuhnya kulit Dengan kulit Antara wanita Dengan laki-laki Yang tidak memiliki Hubungan Mahrom Itu Membatalkan Wudu Kalau bersentuhan Sesama Mahrom Itu Tidak Batal Contoh Bersentuhan Dengan Ayah Abang Paman Kandung Anak Kandung Anak Tiri Bapak Tiri Bapak Kandung Itu Semuanya Adalah Mahrom Saudara Persusuan Itu Juga Adalah Mahrom Maka Mahrom Ini Kalau bersentuhan Dengan Kita Tidak Batal Tapi Kalau Yang tersentuh Itu Adalah Orang Yang Bukan Mahrom Kita Itu Batal Dalam Madhab Syafi'i Siapa Contohnya Yang Bukan Mahrom Oh Banyak Bisa Tukang Cilok Pinggir Jalan Lagi Jual Beli Terus Dia Ngasih Kembalian Kesentuh Tangannya Batal Dalam Madhab Syafi'i Termasuk Suami Istri Juga Bukan Mahrom Kalau Suami Istri Bukan Mahrom Mereka Kan Udah Menikah Pernikahan Tidak Menyebabkan Suami Dan Istri Menjadi Mahrom Justru Kalau Mereka Adalah Mahrom Mereka Nggak Boleh Menikah Apa Pengertian Mahrom Mahrom Itu Artinya Orang Yang Haram Untuk Kita Nikahi Itu Namanya Mahrom Nah Suami Tidak Haram Untuk Kita Nikahi Makanya Kita Nikah Sama Dia Maka Orang Yang Tidak Haram Menikah Dengan Kita Itu Namanya Bukan Mahrom Entah Itu Suami Kita Entah Itu Suami Tetangga Entah Itu Siapa Itu Namanya Bukan Mahrom Nah Dalam Madhab Syafi'i Persentuhan Kulit Dengan Suami Atau Dengan Laki-laki Yang Bukan Mahrom Kita Itu Membatalkan Jika Tersentuh Kulit Dengan Kulit Tanpa Adanya Penghalang Kalau Suami Menyentuh Istrinya Di balik Kerudung Ini Bu Ya Pipi Terus Ada Kerudung Seperti Ini Ini Tidak Batal Karena Tidak Kulit Dengan Kulit Ada Kerudung Yang Memisahkan Antara Kulit Suami Dengan Pipinya Istri Tapi Kalau Misalnya Ini Tangan Suami Saya Ini Pipi Saya Disentuh Suami Saya Ini Bisa Menjadi Batal Kenapa Karena Kulit Dengan Kulit Dengan Atau Tanpa Syahwat Ini Dalam Pendapat Madha Syafiyah Baik Ada Satu Lagi Yang Khilafiyah Bapak Ibu Sekalian Jadi Yang Khilafiyah Itu Ada Satu Lagi Adalah Keluar Najis Di Selain Kemaluan Itu Juga Khilafiyah Para Ulama Contohnya Muntah Ada Orang Habis Wuduk Tiba-tiba Dia Muntah Itu Muntah Najis Tapi Keluarnya Tidak Lewat Kemaluan Keluarnya Lewat Mulut Ada Lagi Misalnya Orang Lagi Berbekam Kan Keluar Darah Darah Najis Cuman Keluarnya Darah Tidak Lewat Kemaluan Atau Orang Pecah Bisul Bisulnya Banyak Darahnya Tapi Keluar Darahnya Tidak Dari Kemaluan Pastinya Nah Ini Juga Khilafiyah Diantara Para Ulama Mayoritas Ulama Mengatakan Tidak Batal Tapi Ulama Dalam Adab Hanbali Mengatakan Batal Ada lagi Bu Yang Katanya Membatalkan Wuduk Tapi Itu Hanya Perkataan Sebagian Kecil Saja Seperti Makan Daging Unta Habis Makan Daging Unta Menurut Ulama Dalam Adab Hanbali Itu Membatalkan Tapi Menurut Mayoritas Ulama Tidak Membatalkan Jadi Kira-kira Ada Satu Dua Tiga Empat Ini Yang Sekiranya Para Ulama Bersepakat Atas Kebatalannya Namun Yang Terakhir Menyentuh Kulit Lewan Jenis Kemudian Keluar Sesuatu Lewat Keluar Najis Lewat Selain Kemaluan Memakan Daging Unta Itu Para Ulama Berbeda Pendapat Baik Berikutnya Kalau Kita Sedang Berhadas Kecil Kita Sedang Tidak Punya Wudhu Kita Tidak Boleh Ngapain Aja Yang Pertama Tidak Boleh Melaksanakan Solat Tidak Sah Solat Seseorang Kalau Dikerjakan Tanpa Ada Wudh Mau Solatnya Sampai Sekhusu Apapun Segimana Apapun Kalau Dia Tidak Punya Wudhu Ya Tidak Sah Solatnya Jadi Tetap Harus Diulangi Begitu Dia Solat Yang Kedua Menyentuh Mushaf Tidak Boleh Menyentuh Mushaf Kecuali Orang Yang Disucikan Maksudnya Disucikan Dari Apa Disucikan Dari Hadas Kecil Dan Hadas Besar Kemudian Tawaf Disputar Ka'bah Nabi Mengatakan Tawafu As-Solat Jadi Tawaf Itu Sama Seperti Solat Dia Wajib Suci Dari Hadas Kecil Suci Dari Hadas Besar Suci Dari Najis Dan Lain Sebagainya Bedanya Solat Dan Tawaf Kalau Solat Tidak Boleh Sambil Ngobrol Kalau Tawaf Bisa Sambil Berbicara Nah Intinya Tawaf Itu Tidak Boleh Dilakukan Tanpa Ada Wudu Dan Yang Terakhir Khutbah Jum'at Ini Pak Ustadz Yang Jadi Khutib Jum'at Harus Punya Wudu Sebelum Dia Naik Ke Atas Mimbar Baik Nah Ini Tadi Tentang Dalil-dalilnya Tidak Ada Solat Kecuali Dengan Wudu Kemudian Tidak Boleh Menyentuh Mushaf Kecuali Orang Yang Suci Kemudian Berikutnya Lagi Tentang Tawaf At Tawafu Bilbaiti Solatun Tawaf Itu Sama Seperti Solat Maksudnya Wajib Suci Dari Hadas Kecil Suci Dari Hadas Besar Cuman Bedanya Satu Tidak Boleh Ngobrol Satu Lagi Boleh Sambil Ngobrol Maka Kalau Kita Berbincang Bincang Pada Saat Tawaf Kita Boleh Berbicara Misalnya Dengan Mutawif Atau Dengan Jamaah Yang Kita Aja Atau Dengan Sesama Jamaah Gitu Ya Boleh Tapi Jangan Tapi Jauhilah Perkataan Perkataan Yang Buruk Sekarang Kita Masuk Ke Rukung Wudu Jaman sekalian Ibu Ibu Selama Ini Pasti Sudah Melaksan Wudu Minimal 5 Kali Dalam Sehari Tapi Kadang-kadang Kalau Kita Lagi Jalan-jalan Entah Dimana Yang Airnya Tidak Melimpah Atau Tempatnya Tidak Representatif Atau Seperti Apalah Begitu Nah Kadang-kadang Kita Bingung Airnya Dikit Nih Jadi Yang Kita Prioritasi Untuk Kita Basung Yang Mana Nih Nah Maka Tata Cara Berwudu Disini Kami Pisahkan Antara Rukun Dan Sunnah Rukun Wudu Itu Yang Wajib Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Wudu Wudu Itu Sebetulnya Enteng Karena Yang Harus Yang Wajib Kena Air Itu Cuma Empat Aja Hanya Empat Saja Hanya Wajah Tangan Sebagian Kepala Dan Kaki Udah Tapi Kalau Sunnah Sunnah Banyak Dari Kumur Kumur Masukin Air Ke Indum Dan Sebagainya Cuman Kadang-kadang Kita Dituntut Untuk Berwudu Dengan Cara Yang Sesingkat Singkatnya Misalnya Waduh Bentar Lagi Subuhnya Abis Gara-gara Kesiangan Bangun Bentar Lagi Mataharinya Terebit Yaudah Wudunya Jangan Lama-lama Wudunya Yang Wajibnya Aja Yang Rukunnya Aja Jadi Rukun Wudu Ini Adalah Standar Sah Dan Tidak Sah nya Wudu Kalau Ada Satu Di antara Empat Anggota Tubuh Ini Yang Tidak Terbas Sah Maka Wudu Kita Menjadi Tidak Sah Nah Berbeda Dengan Sunnah-sunnah Ada Sunnah-sunnah Wudu Kita Tidak Melakukan Atau Tidak Wudu Kita Tetap Sah Kalau Kita Kerjain Ya Wudunya Lebih Sempurna Tapi Jikapun Tidak Kita Lakukan Wudu Tetap Sah Walaupun Minimalis Nah Yang Rukun Itu Ada Di Dalam Al-Ma'idah Ayat 6 Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang Yang Beriman Kalau Kalian Itu Hendak Melaksanakan Sholat Pertama Fersilu wujuhakum Basuhlah wajah kalian Wa'aidiyakum Ilal Marafiq Dan Membasuh tangan Sampai Siku Wamsah Sebagian Kepala Kalian Wa'arjulakum Ilal Ka'baik Dan Kaki Sampai Mata Kaki Jadi Cuman Empat Wajah Tangan Sebagian Kepala Dan Kaki Ini Yang Paling Penting Untuk Kita Basuh Ada Satu Saja Tidak Dibasuh Maka Tidak Sah Nah Biasanya Yang Paling Dientengin Itu Bagian Kaki Kalau Kita Cuman Ada Keran Di Luar Gitu Kan Kaki Cuman Digoyang Goyang Doang Gitu Nah Kadang-kadang Mata Kakinya Tidak Basah Nah Ini Pernah terjadi Di Masa Nabi Ada Seorang Para Sahabat Yang Berwuduk Cepat-cepat Terus Celakalah Bagi Orang Yang Mata Kakinya Belum Basah Saat Wuduk Karena Apa Karena Wuduknya Jadi Gasa Maka Mata Kaki Itu Wajib Untuk Kena Air Pada Saat Berwuduk Nah Maka Rukun Wuduknya Ini Antara Lain Yang Pertama Adalah Yang Pertama Harus Ada Niat Nah Karena Apa Karena Dalam Memang Di Dalam Ayat Tadi Tidak Ada Niat Tapi Dalam Hadis Nabi Nabi Mengatakan Semua Amal Amal Ibadah Itu Harus Bergantung Dengan Niatnya Kalau Kita Cuman Cuci tangan Cuci kaki Cuci muka Tapi Nggak Niat Wuduk Ya Nggak Disebut Wuduk Maka Kalau Kita Mau Berwuduk Kita Harus Berniat Di Dalam Hati Bahwa Kita In Melakukan Wuduk Nah Niatnya Bagaimana Niat Itu Yang Yang Paling Inti Ada Di Dalam Hati Maka Pengertian Dari Niat Itu Apa Kita Hendak Melakukan Sesuatu Dan Langsung Diniatkan Dalam Hati Yang penting Dalam Hati Sudah Berniat Ya Ini Saya Mau Wuduk Untuk Menghilangkan Hades Kecil Kita Langsung Kumur Kumur Apa Cuci Muka Dan Sebagainya Nah Kalau Ingin Melafatkan Bagaimana Kalau Niat Dalam Hatinya Ingin Dikejawantahkan Dengan Lisan Itu Juga Bisa Dalam Adab Syafi'i Disunahkan Sebagai Penghilang Rasa Was-was Ya Bagaimana Nawaitul Wudu'a Liraf'il Hadatil Asgar Saya Niat Untuk Berwudu' Menghilangkan Hadas Kecil Lillahi Ta'ala Karena Allah Ta'ala Tapi Kalau Misalnya Nggak Hafal Nawaitunya Bagaimana Ya Udah Nggak Apa-apa Nggak Dilafatkan Dengan Hati Kita Memaksudkan Ini Untuk Berwudu' Kemudian Yang kedua Adalah Membasu Wajah Nah Apa Yang dimaksud Dengan Wajah Batasan Wajah Yang harus Dibasuh Itu Apa Wajah Yang harus Dibasuh Itu Batasannya Kalau Dari Atas Kebawah Min Mana Biti Syari Ila As Falid Zakan Jadi Tempat Tumbuhnya Rambut Sampai Dagu Bagian Bawah Yang Ada Tulangnya Ini Ini kan Ada tulangnya Gak Harus Sampai Jakun Gak Harus Kan Bapak Ada Jakun Disini Gak Harus Sampai Sini Itu Gak Harus Tapi Kalau Mau Diluasin Sampai Leher Itu Bagus Namanya Isbagul Wudu' Membasu Wudu' Itu Sampai Lebih-lebih Ke Area Yang Sewajibnya Jadi Sampai Bawah Tulang Dagu Ini Namanya Asfalid Zakan Zakan Itu Artinya Cin Dagu Paling Bawah Nih Ada Tulang Di Bawah Kita Nah Jadi Kalau Wudu' Digini Ini ya Bu Disininya Di Bawah Dagu Jangan Cuman Disini Tapi Kesini Bagian Tulang Bagian Bawah Kemudian Untuk Kanan Dan Kirinya Itu Batasannya Mana Dari Bagian Kuping Kanan Ke Kuping Kiri Sebelum Kuping Kesebelum Kuping Ini Kuping Saya Nah Ini Batasan Sebelumnya Nah Jadi Tempat Tumbuhnya Rambut Kesini Kesebelum Telinga Sampai Kedagu Bagian Bawah Yang Ada Tulangnya Nah Ini Bagian Yang Wajib Untuk Dibasuh Nah Apakah Mulut Itu Wajib Kena Basuhan Air Nah Ini Dalam Adhab Maliki Hidung Dan Mulut Itu Wajib Kena Air Makanya Dalam Adhab Maliki Itu Masukin Air Ke Hidung Mengeluarkannya Kumur Kumur Itu Diwajibkan Dengan Berpendapat Itu Bagian Dari Wajah Tapi Mayoritas Ulama Mengatakan Itu Bukan Bagian Dari Wajah Karena Itu Bagian Dalam Dari Kepala Jadi Kalau Misalnya Ada Orang Berwudu Cuman Enggak Pakai Kumur Kumur Enggak Pakai Masukin Air Ke Hidung Dan Mengeluarkannya Yang Penting Bagian Yang Wajah Ini Saja Itu Sudah Sah Menurut Pandangan Mayoritas Ulama Cukup Sekali Kalau Sudah Rata Sudah Sah Tapi Kalau Mau Sampai Tiga Kali Itu Sunnah Hukumnya Jadi Begitu Tiga Kali Ibu Dapat Kesunahan Di Basuhan Yang Kedua Sunnah Basuhan Ketiga Sunnah Tapi Basuhan Pertama Kalau Sudah Rata Itu Sudah Cukup Jadi Kalau Airnya Terbatas Satu Kali Saja Yang Penting Rata Sudah Sah Kemudian Yang Ketika Membasuh Kedua Tangan Sampai Siku Maka Sikunya Harus Apa Namanya Basah Maka Kalau Kita Lagi Jalan Jalan Bu Ya Kalau Bisa Bawa Baju Yang Gampang Untuk Dibuka Sampai Sini Bu Jangan Pakai Baju Yang Susah Dibukanya Akhirnya Mau Berbudu Enggak Kena Sikunya Jadi Sikunya Itu Harus Kena Juga Kemudian Membasuh Kedua Tangan Ini Sebagaimana Membasuh Wajah Satu Kali Kalau Sudah Rata Pembasuhannya Itu Sudah Sah Tapi Kalau Mau Di Dua Tiga Kali Itu Sunnah Hukumnya Lebih Afdol Lebih Utama Kemudian Yang Kempat Mengusap Sebagian Kepala Nah Mengusap Sebagian Kepala Namanya Sebagian Jadi Enggak Harus Semuanya Diusap Apa Bedanya Membasuh Dan Mengusap Ibu Membasuh Itu Air Kena Wajahnya Langsung Makanya Kita Ngambil Air Langsung Kena Air Tapi Kalau Mengusap Itu Bisa Pakai Media Yang Lain Yang Basah Tangan Dibasahin Ditaruhin Sini Makanya Boleh Pakai Sapu Tangan Yang Basah Diginiin Itu Bisa Itu Kalau Mengusap Tapi Kalau Membasuh Gak Bisa Kalau Wajah Gak Bisa Pakai Tisu Basah Gitu Gak Bisa Karena Airnya Betul Betul Ngeciprat Tapi Tapi Kalau Mengusap Nah Itu Boleh Pakai Media Lain Yang Basah Maka Mengusap Sebagian Kepala Ini Rambut Itu Adalah Bagian Kepala Sebagian Kepala Kalau Dalam Adab Syafi'i Satu Dua Helai Rambut Itu Sudah Mencukupi Apalagi Tiga Helai Rambut Makanya Kalau Kita Lagi Dalam Perjalanan Tangan Dibasahi Ciputnya Angkat Dikit Bu Ini Tangan Kita Udah Basah Dua Jari Misalnya Dimasukin Kedalam Itu Sudah Memenuhi Rukunnya Sudah Menjadi Representasi Mengusap Kepala Jadi Dua Tiga Helai Rembut Itu Sudah Sah Tapi Kalau Kita Lagi Di Rumah Ya Masa Cuma Sebeberapa Helai Kalau Bisa Sebanyak Banyaknya Jadi Yang Disunakan Adalah Mengusap Kepala Sampai Rata Semuanya Atau Kalau Tidak Memungkinkan Cukup Diusap Tiga Kali Satu Dua Tiga Atau Mau Semuanya Itu Sunnahnya Begitu Tapi Sekali Lagi Rukunnya Hanya Satu Dua Tiga Helai Rambut Itu Sudah Kalau Botak Pelontos Gak Ada Rambut Gimana Ya Kulit Kepalanya Kan Sebagian Kepala Sebagian Kepala Itu Bisa Diwakili Oleh Rambut Atau Kulit Kepala Baik Berikutnya Adalah Membasuh Kedua Kaki Jadi Membasuh Kedua Kaki Itu Sampai Mata Kaki Ya Kalau Mau Disempurnakan Lagi Is Bagul Wudu Ya Maka Bisa Sampai Lutut Wah Itu Ya Mau Basuh Kaki Sampai Lutut Gak Apa Tapi Wajibnya Hanya Sampai Mata Kaki Saja Maka Telapak Kaki Punggung Kaki Belakang Kaki Sampai Mata Kaki Ini Harus Kata Kalau Mau Ditiga Kalikan Tentu Lebih Afbal Atau Sunnah Kemudian Yang Terakhir Adalah Kertip Artinya Berurutan Tidak Boleh Kita Basuk Tangan Dulu Baru Wajah Gak Boleh Kaki Dulu Baru Kepala Jadi Ini Harus Urut Wajah Tangan Kepala Kaki Ini Harus Urutan Walaupun Walaupun Di Selah Selah Itu Dilakukan Sunnah Misalnya Habis Wajah Kemudian Habis Kepala Kita Uci Kuping Dulu Baru Kaki Gak Apa Yang Penting Empat Ini Tidak Boleh Tumpang Tindih Tidak Boleh Random Harus Berurutan Empat Ini Mana Yang Dahulu Didahulukan Mana Yang Terakhir Di Akhirkan Baik Kemudian Sunnah Wudu Nah Kalau Tadi Kita Bicara Yang Rukun Rukun Yang Wajibnya Sekarang Yang Sunnah Kalau Ibu Lagi Lagi Gak Kesedikitan Air Airnya Banyak Waktunya Luang Maka Sunnah Pertama Cuci Tangan Terlebih Dahulu Habis Kita Cuci Tangan Kita Membaca Bas Malah Habis Membaca Bismillah Kita Kumur Kumur Satu Sampai Tiga Kali Kemudian Berikutnya Lagi Istinsyak Dan Istinsar Memasukkan Air Ke Hidung Mengeluarkannya Kembali Kemudian Bersiwak Bersiwak Ini Disunahkan Di setiap Kita Berwudu Hendak Melaksanakan Sholat Bukan Yang Bukan Yang Wudu Untuk Yang Lain Bukan Yang Berwudu Untuk Maji Gitu Bukan Tapi Wudu Yang Kita Maksudkan Untuk Melaksanakan Sholat Kita Disunahkan Untuk Bersiwak Maka Nabi Mengatakan Kalau tidak Memberatkan Umatku Saya Akan Nyuruh Mereka Untuk Bersiwak Tiap Kali Mereka Wudu Atau Dalam Tanah Yang lain Nabi Mengatakan Setiap Hendam Mau Sholat Disunahkan Untuk Membersihkan Rongga Gigi Orang Yang Sholat Dalam Keadaan Giginya Kotor Mulutnya Kotor Dan Orang Yang Sholat Dalam Keadaan Mulutnya Bersih Itu Derajatnya Berbeda Makanya Nabi Pernah Tidak Membolehkan Seorang Sahabat Masuk Kedalam Masjid Karena Mulutnya Sedang Bau Habis Makan Makan Yang Sangat Menyengat Mengandung Bawang Putih Yang Sangat Banyak Ketika Dia Menyapa Nabi Assalamualaikum Ya Rasulullah Aroma Nafasnya Itu Kecium Kata Nabi Kamu Habis Makan Bawang Putih Yang Banyak Iya Ya Rasul Kalau Gitu Jangan Ke Masjid Dulu Pulang Lagi Sana Bersihin Mulutnya Bersiwak Dulu Atau Apapun Sampai Aroma Bawang Putihnya Tidak Mengganggu Orang Lain Baru Ke Masjid Artinya Ke Masjid Membawa Aroma Mulut Yang Tidak Menyenangkan Saja Ini Tidak Diperbolehkan Sama Nabi Apalagi Kalau Berpotensi Bawa Virus Makanya Sekarang Disunahkan Kita Bermasker Kalau Kedalam Masjid Khawatir Apa Mengganggu Orang Lain Ya Karena Potensi Adanya Virus Dan sebagainya Intinya Bersiwak Itu Disunahkan Setiap Uduk Atau Menjelang Kita Sholat Kemudian Meresapkan Air Ke Jenggot Bagi Bapak Bapak Yang Punya Jenggot Tebal Sampai Ke Bawah Lehernya Itu Dibasuhnya Sampai Ke Bawah Jenggot Kalau Jenggotnya Sampai Sini Sampai Lehernya Terus Begini Karena Itu Perpanjangan Dari Jenggot Yang Ada Di Wajah Nah Itu Buat Bapak Bapak Istilahnya Menyelah Apa Namanya Jenggotnya Kemudian Teslis Mentiga Kalikan Basuhan Wajah Tiga Kali Sunah Tangan Tiga Kali Sunah Kaki Tiga Kali Sunah Nah Itu Disunahkan Wajibnya Satu Kali Tapi Sunahnya Tiga Kali Boleh Nggak Lebih Dari Tiga Kali Tidak Dianjurkan Agar Tidak Membuang Buang Air Cukup Maksimal Tiga Kali Basuhan Saja Kemudian Membasahi Seluruh Kepala Kepala Ibu Kalau Misalnya Rambutnya Panjang Itu Ini Kebelakang Terus Kedepan Lagi Nah Itu Kalau Bisa Setiap Uduk Bagus Tapi Kalau Enggak Ya Sudah Cukup Diusap Tiga Kali Saja Kemudian Membasuh Telinga Membasuh Telinga Ini Satu Kali Cukup Tiga Kali Afdol Kemudian Mendahulukan Yang Kanan Daripada Yang Kiri Kita Nyuci Tangan Yang Kanan Dulu Baru Cuci Yang Kiri Cuci Kaki Yang Kanan Dulu Baru Cuci Kaki Yang Kiri Begitu Bu Ya Nah Ini Yang Disebut Dengan At-tayamun At-tayamun Itu Artinya Mendahulukan Yang Kanan Dibandingkan Yang Kiri Dan Yang Terakhir Adalah Tahlilul Asabi Atau Menyelah Nyelai Jari Siapa Tahu Di jari-jarinya Ibu Di sebelah Sini Tadi Waktu Cuci Tangan Ibu Begini Akhirnya Apa Di sebelah Sini Di antara Jari-jari Ada yang Belum Basah Begitu Jari-jari Kaki Nah Penting Juga Ibu-ibu Untuk Kita Perhatikan Apakah Ada Di kulit Wajah Tangan Kaki Yang Membuat Air Itu Jadi Tidak Bisa Membasahi Kulit Misalnya Wajahnya Lagi Ada Riasan Lagi Pakai Riasan Yang Waterproof Seperti Eyeliner Eyeliner Kemudian Apalagi Yang Biasanya Waterproof Ada Juga Foundation Yang Waterproof Ada Juga Lipstick Yang Waterproof Intinya Yang Anti Air Bahannya Mascara Itu Juga Biasanya Anti Air Nah Yang Anti Air Anti Air Seperti Ini Berpotensi Menutupi Kulit Agar Tidak Terbasahi Oleh Air Maka Kalau Dia Berhudu Bisa Tidak Sah Hudunya Kenapa Tidak Sah Ya Karena Airnya Tidak Membasahi Permukaan Kulit Karena Permukaan Kulitnya Ditutup Dengan Sesuatu Yang Waterproof Maka Kalau Kita Habis Pake Makeup Seperti Eyeliner Mascara Atau Yang Lain Yang Waterproof Kita Diseru Untuk Mengangkatnya Dulu Ya Mengangkatnya Dulu Baru Kita Berwudu Supaya Seluruh Permukaan Kulit Wajah Kita Termasuk Bulu Di Wajah Seperti Bulu Mata Alis Itu Semuanya Juga Harus Kena Air Tidak Boleh Terhalang Dengan Yang Lain Begitu Juga Atau Pake Kutek Kuteknya Yang Melapisi Kuku Melapisi Kuku Dan Menghalangi Air Tapi Kalau Kuteknya Yang Bisa Dikletek Yang Bisa Dikupas Dikelupas Seperti Yang Tidak Melapisi Seperti Hena Hena Itu Tidak Melapisi Kuku Dia Hanya Merubah Warnanya Tapi Tidak Melapisi Kalau Melapisi Kuku Dan Membuat Kuku Jadi Tidak Basah Saat Disiram Dengan Air Maka Tangan Kita Bisa Tidak Sah Wuduhnya Maka Pastikan Di area Area Tempat Kita Membasahi Air Wuduh Tidak Terhalang Dengan Sesuatu Yang Waterproof Ibu Ibu Sekalian Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Satu Hikmahnya Wuduh Itu Adalah Menghilangkan Dosa-dosa Kita Maka Nabi Mengatakan Ketika Seorang Hambit Melakukan Wuduh Maka Keluarlah Dosa-dosanya Itu Dari Tubuhnya Begitu Air Meninggalkan Badannya Misalnya Bu Kita Membasu Wajah Ketika Tetesan Air Di Wajah Kita Meninggalkan Wajah Kita Dia Membawa Dosa-dosa Kita Pergi Mungkin Dari Wajah Kita Pernah Kita Berbuat Dosa Mungkin Kita Pernah Memberikan Ekspresi Sinis Pada Orang Lain Atau Cemberut Di hadapan Suami Atau Memiliki Ekspresi Yang Merendahkan Menyinggung Orang Lain Tanpa Kita Sengaja Mudah-mudahan Itu Menjadi Termaafkan Dengan Air Wudu Begitu Juga Ketika Kita Membasu Tangan Begitu Air Wudu Itu Meninggalkan Tangan Kita Tetesan Tetesannya Itu Membawa Dosa-dosa Kita Yang Diakibatkan Oleh Tangan Kita Mungkin Kita Pernah Nyebit Anak Mungkin Pernah Mutil Apa Gitu Bu Pernah Memegang Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Megang Tangan Orang Padahal Tidak Seharusnya Dan lain Sebagainya Atau Mulut Nah Ini Dia Bu Ketika Kita Kumur-kumur Lalu Makanya Kumur-kumurnya Jangan Ditolan Kumur-kumurnya Itu Dibuang Karena Dia Membawa Dosa Kita Keluar Kumur-kumur Ketika Disemburkan Air Itu Membawa Pergi Dosa-dosa Yang Diakibatkan Oleh Mulut Kita Apa Dosa Yang Diakibatkan Mulut Kita Wah Kalau Ibu-ibu Gak Usah Gak Usah Ditanya Ibu Mulut Itu Masya Allah Sumber Dosa Utamanya Bagi Perempuan Kadang Kita Gak Sengaja Gibahin Tetangga Kadang Kita Gak Sengaja Merendahkan Penampilan Orang Lain Kadang Gak Sengaja Kita Ngomong Nyelekit Banget Begitu Juga Ketika Kita Nyiram Tangan Mungkin Jempol Kita Pernah Komen Yang Buruk Buruk Mudah Mudahan Itu Semuanya Terampuni Dengan Wudu Yang Kita Lakukan Membasuh Kuping Itu Hukumnya Sunnah Tapi Kalau Dikerjakan Luar Biasa Setiap Ada Tetesan Air Habis Bekasan Membasuh Kuping Ya Mudah Mudahan Mungkin Kita Pernah Mendengar Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Ya Bu Ya Mungkin Pernah Dengar Tetangga Lagi Berantem Sama Suaminya Eh Kita Malah Mendekat Penasaran Padahal Ngapain Tetangga Berantem Sama Suaminya Urusan Mereka Eh Malah Apaan Wah Malah Nguping Habis Nguping Dijadiin Bahan Rumpian Aduh Tau Gak Jem Tadi Saya Dengar Cuma Ngasih Tau 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 Baik Jadi Mendengarkan Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Kadang-kadang Itu Bukan Perbuatannya Yang Baik Bisa Saja Tercatat Sebagai Dosa Dan Hilaf Kita Maka Mudah-mudahan Dengan Berudu Mencuci Kuping Kita Air Yang Kita Jadikan Basuhan Untuk Mencuci Kuping Bisa Membawa Dosa Yang Diakibatkan Oleh Kuping Kita Baik Jamah Sekalian Yang Dirahmati Allah Ini Sudah Jam Sebelas Bu Ati Saya Lanjutkan Atau Kita Tanya Jawab Kalau Mau Tanya Jawab Berarti Materi Ini Bulan Depan Ya Ibu Boleh Insya Allah Disambung Ke Bulan Depan Materinya Kalau Belum Selesai Kita Manfaatkan 30 Menit Kedepan Untuk Tanya Jawab Ya Ya Oke Soalnya Udah Banyak Sekali Yang Mau Bertanya Ini Ibu Kalau Gitu Kita Langsung Masuk Bu Iya Saya Bu Hera Mau Menyapa Ibu Iya Bu Hera Ditunggu Sebentar Ya Bu Sebentar Ya Sebentar Bu Ustadz Ingat Saya Bu Saya Bu Hera Kita Dulu Pernah Ngaji Di Rumah Ibu Hawa Bu Pengajian Majelis Tahlim Hawa Ya Iya Betul Ibu Makin Cantik Aja Masya Allah Makasih Ibu Hanya Itu Aja Bu Mengingatkan Makasih Ibu Makasih Bu Hera Makasih Terima Makasih Bu Hera Bu Ustadz Itu tadi Bu Era Salah Satu Pengurus Dari Majelis Tahlim Namun Dua Tahun Terakhir Beliau Di Fonis Sakit Sedang Menjalankan Perawatan Termasuk Cuci Darah Dalam Minggu Sekali Kita Doakan Semoga Bu Hera Selalu Sehat Walafiat Sehingga Kita Pengurus Majelis Talim Kembali Amin Amin Terima Kasih Untuk Materi Yang disampaikan Hari ini Masya Allah Luar Biasa Banyak Sekali Manfaatnya Semoga Kita Bisa Memanfaatkan Ilmu Yang Diberikan Oleh Guru Kita Pada Pagi Hari Ini Dan Sudah Saya Lihat Disini Banyak Pertanyaan Melalui Kolom Cek Maupun Yang Mau Bertanya Langsung Namun Ijinkanlah Sejenak Bustada Untuk Memberikan Informasi Seputaran Majelis Talim Untuk Itu Kepada Rikan Saya Ibu Rina Kami Berikan Kesempatan Silahkan Bu Baik Terima kasih Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Mustad Waalaikumsalam Baik Teman-teman Assalamualaikum Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Perkenankanlah Saya untuk Menyampaikan Pesan-pesan Yang terkait Dengan Kegiatan MTMJBJ Yang pertama Kegiatan kami Yang utama Adalah Menyelenggarakan Kajian Di setiap hari Kamis Jam 10 pagi Secara offline Atau secara Zoom Untuk yang kedua Kegiatan kami Adalah Untuk Setiap akhir Bulan MTMJBJ Akan membagikan Sembako Untuk para Duafa Dan saudara-saudara Kita yang membutuhkan Dan kegiatan Yang ketiga Kami juga Akan menyelenggarakan Nasi Jumat Barokah Untuk setiap minggunya Secara rutin Insya Allah Bagi Bapak dan Ibu Yang berkenan Mempartisipasi Dan bergabung Untuk memberi Infak yang terbaik Dapat menghubungi Bendahara kami Ibu Luki Ferdinand Di nomor telepon 0816 864 855 Atau bisa transfer Ke rekening kami Di Bank Syariah Indonesia Dia Ex BSM Nomor rekening 715262 2524 Atas nama Majelis Takrim Yayasan Masjid Jami Bintar Jaya Bagi Bapak-Bapak Dan Ibu Yang sudah berkenan Berkontribusi Dalam kegiatan kami Kami mengucapkan Banyak Terima kasih Semoga Allah meridoi Dan memberikan pahala Yang terbaik Kepada Bapak Dan Ibu Semua Demikian kami Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Ti Silahkan dilanjutkan Bu Ustazah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Rina Untuk informasi Majelis Taklim Mohon izin Ada satu Yang ketinggalan Bahwa Masjid Jami Bintar Rujaya Setiap Sabtu Dan Minggu Setiap Habis subuh Menyelenggarakan kajian Secara offline Maupun online Dengan Bisa mengikuti Melalui link Yang sama Setiap hari Kamis Terima kasih Oke Bu Ustazah Kita langsung masuk Ke ruang tanya-jawab Ada Bapak Adi Yang sudah Rest hand Kemudian menti Bu Elidar Pak Adi kami berikan Kesempatan pertama Untuk bertanya Kepada Bu Ustazah Langsung Silahkan Bapak Terima kasih Mbak Adi Assalamualaikum Assalamualaikum Ustazah ini Waalaikumsalam Pak Adi Ustazah saya Mohon konfirmasi Juga Kalau ada pertanyaan Yang keliru Mohon diluruskan Ini konfirmasi Tentang wudhu Tadi kalau saya simak Wudhu itu Ada yang wajib Ada yang sunah Jadi kalau wajib Itu kan Cukup sekali Kalau yang sunah Kan bisa sampai Tiga kali Katakan begitu Mohon mungkin Diulang Untuk dikonfirmasi Lebih jauh lagi Yang wajib itu Yang sunah itu Apa aja Gitu kan Yang sampai Tiga kali Jadi kalau misalnya Cukup sekali Itu kan Sudah terpenuhi Itu pertanyaan Yang pertama Yang kedua Ini sebenarnya Untuk ibu-ibu Kuteks Kuteks itu Kalau Kita Analogikan dengan Rambut Itu kan rambut Cukup dua Tiga Helai Misalnya Nah kalau Kuteks itu Ada yang menutupi Seluruh kuku Ada yang sebagian Nah ini bagaimana Hukumnya Kalau terkait dengan Wudhu Kemudian yang ketiga Tadi Wudhu itu kan Bisa menggugurkan Dosa-dosa Nah ada Pendapat Kalau abis Wudhu itu Jangan dihapus Air wudhunya Jadi jangan Dilap lah Katakan begitu Nah ini mohon Penjelasannya Ustazah Terima kasih Ya baik Pak Yang pertama Tentang Mentiga kalikan Atau cukup sekali Nah jadi gini Pak Untuk rukun wudhu Rukun wudhu itu Maksudnya adalah Membasahi Anggota tubuh Yang rukun Yaitu wajah Kemudian tangan Sampai siku Sebagian kepala Dan kaki Sampai mata kaki Itu satu kali Basuhan Kalau sudah rata Itu sudah sah Tidak perlu Dua-tiga kali Kalau memang Airnya tidak mencukupi Tapi kalau mau Di dua kali Tiga kalikan Tentu hukumnya Sumnah Dan lebih utama Misalnya Kita sudah Membasuh wajah Dengan rata Udah rata Udah Udah sah Gitu ya Airnya dikit nih Gak bisa Mentiga kalikan Basuhan Sekali aja Sudah sah Sebetulnya Tapi kalau baru Dicuci sekali Ya hidungnya Belum rata Berarti itu Belum dihitung Satu kali Basuhan Dihitung dengan Satu kali basuhan Kalau Satu kali basuhan Itu rata Misalnya saya baru Membasahi pipi saya Hidung belum Rata Gimana Ibu Ya saya kasih contoh ya Saya membasuh pipi saya Nah hidung belum kena nih Lalu kemudian saya Basuh lagi yang kedua Bagian hidung Ini baru dihitung Satu kali Basuhan Karena baru Rata Satu kali Ini sudah Sah Tapi kalau saya Mau ulangi lagi Basuh lagi Sampai Tiga kali Tiga kali rata Itu ya Itu hukumnya sunnah Jadi wajibnya Satu kali Sunnahnya Tiga kali Maksudnya apa Maksudnya Kalaupun satu kali doang Itu udah sah Gitu Tapi kalau mau ditiga kalikan Ya dapat pahala lebih Begitu kira-kira Yang mana saja Yang satu kali Cukup Yang rukun tadi Wajah Tangan sampai siku Kalau dicuci Serat Satu kali Misalnya Saya nyuci bagian atas doang Bagian bawah belum Ya berarti belum Satu kali basuhan Ini namanya Baru setengah basuhan Karena belum rata Bawahnya belum Nah kalau udah rata Satu kali Ini namanya Satu kali basuhan rata Udah sah Tapi kalau mau diulangi Lagi dua sampai tiga kali Itu hukumnya Sunnah Wajah Tangan Kemudian sebagian rambut Dan kaki sampai Mata kaki Jadi satu kali Rata Itu rukunnya Tiga kali itu Sunnahnya Nah Begitu juga Kalau yang lain Misalnya kuping Mau satu kali boleh Mau tiga kali boleh Itu kan sunnah semuanya Kalau kuping Kumur Masukin air ke hidung Mengeluarkannya Itu mau satu kali Mau dua kali Mau tiga kali Semuanya hukumnya Sunnah Karena yang rukun Sekali lagi Hanya empat Wajah Dua tangan Sebagian kepala Dan kaki Kemudian yang kedua Tentang kutek Kalau misalnya Sebagian kuku Udah kena Tapi sebagian yang lain Gak kena Apakah sudah sah Kan kalau rambut Boleh hanya sebagian Gak harus semua rambut Nah ini bedanya Rambut Dengan anggota tubuh Yang lain Yang wajib kena air Kalau kepala Itu disebutkan Sebagian kepala Makanya disebut Dalam alamah Hidayah 6 tadi Wamsahu Bi Ruusikum Kata bi Di sini artinya Part of Bagian dari Kepala Jadi tidak perlu Semua kepala Cukup diwakili Dengan yang ada Di kepala Yaitu Rambut Atau kulit Kepala Sebagian Tapi untuk yang lain Seperti wajah Tangan sampai Siku Kaki sampai Mata kaki Itu semuanya Harus Kena air Sempurna Tidak boleh Basu tangan Cuman sepengahnya Doang Atau kaki Cuman membasu Jempol Doang Itu gak bisa Karena kaki Batasannya sampai Mata kaki Tangan sampai Dari ujung Ujung jari Ujung kuku Sampai Siku Jadi tidak boleh Hanya sebagian Itu bedanya dengan Kepala Kepala hanya Sebagian Yang lain Tidak boleh Yang lain Itu punya Batasan yang Tersendiri Maka kalau misalnya Kuteknya menutupi Kuku Sebagian Misalnya Ujungnya doang Dikasih kutek Ya tetap saja Ada kuku Yang tidak Terbasahi Dengan air Kecuali kalau Kuteknya Yang bisa menyerap Air Sampai ke kukunya Mungkin ini Masih bisa Ditoler Seperti itu Kemudian Yang ketiga Tentang Apa namanya Ketika Nabi itu berwuduk Lebih suka Tidak dikeringkan Tidak hanya wuduk Tapi juga mandi Rasulullah Ketika mandi Itu dalam satu Riwayat dari Umul mu'minin Maimunah Radiyallahu anha Ketika Beliau itu Melihat Nabi Muhammad Habis mandi Disodorkan Handuk kain Untuk mengeringkan Badan sama Nabi Tidak usah Nabi gini-giniin doang Digini-giniin Sampai kering sendiri Nah Maka Disunahkan memang Membasu Berwuduk Dan mandi Itu tidak langsung Dikeringkan Itu sunahnya Tapi Kalaupun Kalaupun kita Tetap Mau pakai Handuk Langsung Boleh Enggak Ya Boleh Boleh Saja Kan Enggak Wajib Itu Anjuran Semata Kalau Mau Ngikut Nabi Silahkan Itu sunah Dapat Pahala Lebih Istilahnya Tapi Kalau Misalnya Tidak Mau langsung Dikeringkan Begitu Saja Apalagi Kita Diperjalanan Habis Buduk Langsung Dipakai Handuk Biar Enggak Airnya Enggak Muncerat Muncerat Atau Buduk Dan Mandi Janabah Kering Sendiri Apa Sebabnya Ya Sebabnya Banyak Jadi Gini Dalam Prakteknya Nabi Tidak Langsung Ngelap Tapi Dalam Sebagian Waktu Yang Lain Nabi Ngelap Makanya Ini Tidak Masuk Rukun Ini Masuknya Di Dalam Sunnah Sunnah Dibiarkan Tapi Kalaupun Mau Dilap Tidak Berdosa Jadi Ustazah Kalau Untuk Kalau Wudunya Sempurna Untuk Seluruh Bagian Tubuh Itu Cukup Satu Kali Sudah Sah Gimana Ustazah Wudunya Artinya Kalau Muka Itu Udah Mencakup Semuanya Gitu Itu Bisa Dikatakan Wudunya Sempurna Sudah Sudah Sempurna Tapi Kalau Mau Disempurnakan Lagi Masih Bisa Sampai Tiga Kali Oh Baik Terima kasih Ustazah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Terima kasih Pak Adi Terima kasih Pak Adi Ada pertanyaan lagi Yang Rest hand Habis itu Kita akan Membacakan Pertanyaan Yang melalui Kolong chat Silahkan Bu Elidar Terima kasih Pak Adi Assalamualaikum Ustazah Pertanyaan saya Kok persis Dengan Pak Adi Tadi ya Mengenai Rukun Udu Dunah Dan Berudu Menghilangkan Dosa Jadi berarti Sudah terjawab Terima kasih Ustazah Jadi Kalau dari saya Disambung Ini aja Kalau Kita kan Sudah Berudu Kemudian Kita makan Malah Kadang Cuci Apa Cuci piring Gitu ya Itu udu Kita gimana Harus diulang Atau Masih ada Gitu Itu aja Ustazah Jawabannya tadi Terima kasih Sudah terjawab Semua Baik Jadi Makan itu Tidak membatalkan Udu Makan itu Tidak membatalkan Udu Minum Tidak membatalkan Udu Cuci piring Juga gak Batalin Udu Cuci baju Juga gak Nyeterika Juga gak Nyapu Ngepel Juga gak Yang batalin Hanya yang tadi Saya sebutkan saja Keluar sesuatu Dari kemaluan Nah kalau Nyuci piringnya Sambil keluar Kentuk Ya kentuknya Itu yang bikin batal Bukan cici piringnya Jadi keluar sesuatu Dari kemaluan Baik itu Kencing BAB Ataupun Gas Tadi ya Kemudian Bersentuhan Kulit dengan Yang bukan mahrum Kemudian Idur Yang sangat telap Sekali Itu semua Kan Yang tadi Sudah kita bahas Nah Lima poin Tadi kan Kita sudah bahas Itu yang membatalkan Selain itu Enggak Ngebatalin Jadi Ibu bisa tuh Wudu Satu kali Untuk beberapa sholat Bisa selama Enggak batal Misalnya nih Ibu Wudu nih Jam segini Kan Sebelum Sebelum Mau Ngaji Saya mau Wudu aja lah Biar fresh Gitu kan Ibu wudu nih Ngaji nih Sekarang Nah Dan Selama Ibu ngaji Ibu gak pipis Ibu gak BAB Ibu gak kentut Gak tidur Gak apa Gitu kan Yaudah Begitu masuk Waktu zuhur Allah berallahu Akbar Masuk zuhur Ibu tinggal sholat aja Gak usah wudu lagi Kan gak batal Tadi Ya kecuali Ibu ingin melakukan Tajidi dulu Wudu Wudunya sih Tadi gak batal Tapi saya mau Memperbarui wudu Ah Itu lebih Dianjurkan Memperbarui wudu Setiap sholat fardu Walaupun belum batal Itu dianjurkan Tapi kalaupun ibu Tetap Ntar sampai asar Ibu masih belum batal Gak apa-apa juga sih Kalau mau Tapi sebaiknya Diulangi saya Ibu dulu wudunya Untuk menghilangkan Keragu-raguan Siapa tahu Mungkin Tadi sempat Apa gitu Cuma lupa Gitu kan Saya suka Apa namanya Suka ragu-ragu Gitu ya Kalau habis Wudu Terus makan Kemudian cuci piring Tapi karena Saya kebanyakan Wudu lagi gitu Supaya lebih yakin Gitu Melangkan dosa Kan juga Dibilang bahwa Kita harus menjaga Wudu gitu ya Jadi walaupun Bukan wudu Yang wajib Lima kali Tapi kita Belum ngapa-ngapain Tapi wudu Tapi nanti Wudu lagi Itu lebih bagus juga ya Lalu saja Maksudnya itu Istidah matul wudu Istidah matul wudu Itu artinya Orang yang Senang biasa Berada dalam Keadaan berwudu Sepanjang waktu Begitu dia pipis Habis pipis Wudu Habis dia BAB Dia wudu Pokoknya setiap kali Wudunya batal Dia wudu lagi Dia wudu lagi Walaupun gak pengen Solak Pokoknya saya Ingin selalu Dalam kondisi berwudu Bahkan mau tidur pun Wudu dulu Kemudian dia tidur Nah itu namanya Orang yang Menjaga wudunya Tapi dia tidak perlu Berwudu lagi Kalau misalnya Hanya sekedar cuci piring Karena cuci piring Tidak membatalkan Wudu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik 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 Terima kasih Masya Allah Sudah diperjelas Oleh Ibu Ustadah Pengetuan kita Tentang bersuci Makin bertambah Dan Ada pertanyaan Dari kolom cek Bu Ustadah Bisa saya bacakan ya Ya silahkan Pertanyaan pertama Assalamualaikum Bu Ustadah Apakah makan dan minum Membatalkan wudu Nah ini sama tadi Jawabannya sudah terjawab Apakah bersentuhan Dengan suami Dapat membatalkan wudu Dan apabila wudu Membasuh tangan Dengan cara tangan kanan Setelah itu Tangan kiri Dan tangan kanan lagi Apakah sah wudunya Baik Sepertinya pertanyaan pertama Sudah terjawab Makan dan minum Tidak membatalkan wudu Walaupun demikian Ulama dalam Madhab Hambali Mengatakan Batal Kalau misalnya Itu makan Daging untah Daging untah panggang Karena ada seorang Laki-laki Nanya mulu Sama Nabi Nabi Kalau saya habis makan Daging kambing Wudu lagi gak Gak usah Kalau saya makan begini Gak usah Kalau makan ini Wudu gak Gak usah Nanya mulu Sampai pada akhirnya Dia nanya Kalau daging untah Daging sana wudu Gitu kan Akhirnya Kata ulama Madhab Hambali Oh Kalau habis makan untah Wajib wudu Tapi dalam Momen yang lain Nabi mengatakan Wudu itu adalah Karena ada yang keluar Bukan karena ada yang masuk Nah gitu ya Jadi maksudnya Kalau ada Karena ada yang keluar Seperti pipis Muntah Apa Segala macam Karena ada yang keluar Bukan Karena ada yang masuk Maka sebagian ulama Mayoritas mengatakan Makan apapun Termasuk daging untah Itu tidak Membatalkan wudu Tapi dalam Madhab Hambali Membatalkan Cuman selain daging untah Yang gak batal Ya Semuanya sepakat Intinya ibu makan Dan minum Tidak batalin wudu ya bu Cuman sebaiknya Kalau ibu misalnya Habis wudu Habis itu ibu makan Habis makan Ibu minum Habis itu sholat Kalau dipastikan Di selas lagi Ada yang nempel gak tuh Nah itu yang biasanya bu Habis makan rendang Suka ada yang nyelip Di gigi Begitu sholat Dimain-mainin Yah ketelen deh Batal sholatnya Akhirnya Kenapa? Karena menelan sesuatu Pada saat sholat Itu jadi batal sholatnya Wudunya sih gak batal Tapi sholatnya jadi batal Kenapa? Karena pada saat kita sholat Tidak boleh menelan Makanan Itu ya Kalau kita menelan makanan Dalam keadaan sholat Sholatnya batal Harus diulang Tanpa harus berwudu kembali Baik Yang kedua Bersentuhan dengan suaminya bibi Suaminya bibi itu bukan mahrum Jadi misalnya Saya punya bibi kandung Entah bibi ini Adek kandungnya ayah Atau adek kandungnya ibu Ya kan? Berarti kan ini bibi kandung saya Lalu bibi kandung saya ini Menikah dengan seorang laki-laki Saya panggil dia paman Nah paman ini Bukan mahrum kita Karena dia tidak punya hubungan darah Langsung dengan ayah kita Dengan ibu kita Dengan kita Gak ada hubungan darah Maka bukan mahrum Ya memang dia namanya Mahrum mu'akot sih Dia mahrum yang temporer Bukan mahrum yang hakiki Dalam artian Saya gak boleh nikah Sama suaminya tante Kenapa? Karena dalam islam Tidak boleh seorang laki-laki Mempoligami istri dan ponakannya Istrinya Jadi dia punya dua istri Istri dan ponakannya Dipoligami gitu ya Itu gak diperbolehkan Tapi kalau misalnya Tante udah cerai Sama paman nih Bibi sama paman cerai Boleh gak saya bilang Kemantan paman Paman yuk nikah yuk Gitu ya Boleh gak? Ya boleh Kan bukan mahrum Memang dari awal Jadi memang bukan mahrum Jadi kalau bersentuhan Dengan suaminya Bibi kandung Itu menjadi batal Dalam adhab syafi'i Tapi dalam adhab yang lain Tidak batal Kalau tanpa syafi'i Kemudian yang ketiga Apabila wudu Membasu tangan Dengan cara Tangan kanan Setelah itu tangan kiri Dan tangan kanan lagi Apakah sawudunya Kanan kiri Kanan kiri Boleh gak? Boleh gak ada masalah Ya kanan Kiri Kanan kiri Kanan kiri Jadi tiga kali Basuhan sih Tapi kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Gak apa-apa Tapi kalau nabi Biasanya tiga kalinya itu Kanan 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 Kiri 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 Itu biasanya Mentiga kalikan Basuhan seperti itu Maka kaki itu juga begitu Bu Kakinya kanan 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 Kiri Kiri Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustazah Bagaimana Sholat yang gusi Berdarah Atau pasca Cabut gigi Apakah ketika Darah keluar Sholatnya Jadi batal Serta wudunya Juga batal Apakah dengan Menyumbat Dengan kapas Bisa menjadikan Solusinya Silahkan Ustazah Ya Kalau menyumbat Dengan kapas Memang jadi solusi Cuman jadi masalah Pada saat Baca surat Al-Fatihah Jadi Gitu Jadi susah Karena apa Ada kapas di gigi Jadi dia ketika Baca surat Al-Fatihah Itu kan harus Menggerakkan bibirnya Harus menggerakkan giginya Bacaannya jadi Kayak orang Apa ya namanya Nggak fasih Gitu ya Jadi Sebaiknya Win-win solutionnya Adalah Biarkan kapas itu Melekat dulu Sampai beberapa saat Atau minum air Garam dulu Gitu ya Agar darahnya Tidak keluar terus Setelah Meminimkan Darah keluar Baru kita Solat Jadi Taklilun najasah Namanya Menyedikitkan najis Yang keluar Maka kalau misalnya Sudah ditekan Gitu ya Pakai kapas Agak lama Kira-kira 15 menit Itu sudah Sudah Ketekan lah Apalagi ditambah Kumur-kumur air garam Gitu kan Itu darahnya Udah mulai Kalaupun keluar Itu gak terlalu banyak Nah kalau Darahnya itu Hanya sedikit Dan kemudian Darahnya itu Juga tidak Bisa dihindari Nah itu Tidak Tidak masuk Dalam kategori Yang bermasalah Karena itu Namanya Ma'fu anhu Najis yang Sangat sedikit Dan sulit Dihindari Itu namanya Najis yang Ma'fu anhu Atau termaafkan Jadi walaupun Tetap keluar Begitu kita lagi Solat Dia keluar Terus ketelan Gitu ya Gak ada masalah Gitu ya Karena apa Karena itu sangat sedikit Dan sulit Untuk dihindari Masuknya Najis yang Termaafkan Bye Next ya Ustad Ustadah Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Memperbarui Wudhu Sepertinya Apakah harus Sempurna Seperti Wudhu Pertanyaannya Sama ini Kalau lagi Umroh atau Haji Apakah Batal bersentuhan Pertanyaan dari Ibu yang sama Ibu Vidya Silahkan Memperbarui Wudhu Itu Maksudnya Berwudhu Lagi Walaupun Belum batal Untuk melaksanakan Solat Di waktu yang Berbeda Misalnya Saya Solat Zuhur Nih Udah Dengan Satu Wudhu Kan Kemudian Saya Masuk Di Waktu Asar Masuk Waktu Asar Wudhu Saya yang Zuhur Tadi Belum Batal Tapi Saya Disunahkan Begitu Saya Melaksanakan Solat Asar Saya Memperbarui Wudhu Saya Memperbarunya Apakah Harus Wudhu Yang Sempurna Terserah Mau Hanya Yang Rukun Saja Atau Suna Sunah Terserah Yang Penting Wudh Terulangi Sunah Sunah Saya Bilang Sunah Anjurannya Bukan Yang Harus Anjurannya Kalau Mau Lebih Sempurna Diulangi Wudh Dengan Sunah Sunah Biar Lebih Berkualitas Tapi Kalaupun Hanya Rukun Yang Minimalis Yang Tingsah Yang Gak Apa Baik Kemudian Yang Kedua Pada Saat Haji Dan Umroh Lalu Kita Tersentuh Orang Lain Bagaimana Kalau Dalam Madhab Syafi'i Memang Batal Tapi Kalau Misalnya Dalam Madhab Yang Lain Tidak Batal Walaupun Demikian Dalam Pandangan Madhab Syafi'i Nanti Ulam Madhab Syafi'i Nanti Terbagi Lagi Kalau Menyentuh Itu Dalam Madhab Syafi'i Itu Batal Tapi Kalau Disentuh Itu Yang Hilafiyah Diantara Ulama Madhab Syafi'i Sendiri Sebagian Ulama Madhab Syafi'i Mengatakan Al-Malmus Orang Yang Disentuh Tanpa Sengaja Itu Tetap Batal Tapi Sebagian Yang Lain Madhab Syafi'i Juga Mengatakan Orang Yang Tersentuh Tanpa Sengaja Itu Tidak Batal Hanya Yang Menyentuh Yang Batal Tapi Disentuh Tidak Jadi Kalaupun Kita Ingin Tetap Bermadhab Syafi'i Saat Disana Tetap Bisa Madhab Syafi'i Mungkin Untuk Dalam Keadaan Darurat Pakai Pendapat Madhab Syafi'i Yang Mengatakan Kalau Yang Disentuh Itu Tidak Batal Tanpa Harus Berganti Madhab Tetap Bermadhab Syafi'i Cuman Pakai Pendapat Yang Lain Dalam Madhab Syafi'i Yang Menyatakan Bahwa Yang Disentuh Tanpa Pertanyaan Yang Gusi Berdarah Ini Ada Satu Tambahan Jadi Kalau Darahnya Ketelan Itu Tidak Apa-apa Ya Tidak Apa-apa Karena Gusi Itu Menelan Itu Bukan Menelan Air Liur Bukan Menelan Darah Yang Keluar Dari Rongga Mulut Bukan Jadi Sesuatu Yang Sumbernya Bukan Dari Dalam Mulut Selalu Ditelan Itu Yang Batal Misalnya Kayak Tadi Daging Yang Nyelip Di Gigi Ketelan Daging Itu Sumbernya Dari Dalam Mulut Enggak Dia Benda Asing Bukan Diproduksi Oleh Mulut Kita Daging Apalagi Itu Daging Hewan Bukan Diproduksi Mulut Kita Sendiri Pastinya Atau Contoh Air Mata Air Mata Tidak Diproduksi Oleh Mulut Kita Air Mata Masuk Kedalam Mulut Telan Batal Kenapa? Karena Air Mata Itu Tidak Berasal Dari Mulut Nah Kalau Darah Diproduksi Sendiri Oleh Mulut Kita Bersumber Dari Organ Dalam Mulut Kita Yaitu Gusi Ketelan Air Darah 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 Yang Sisanya Mengalir Dari Gusi Itu Tidak Batal Karena Itu Diproduksi Oleh Mulut Kita Sendiri Makanya Ludah Liur Apa Segala Macem Yang Diproduksi Oleh Mulut Kita Sendiri Tidak Sempat Keluar Tapi Langsung Ditelan Itu Tidak Batal Tapi Kalau Dia Sempat Keluar Ditelan Itu Batal Seperti Ludah Menjilat Ludah Sendiri Ludah Sudah Keluar Dijilat Lagi Ditelan Itu Dalam Keadaan Sholat Itu Batal Karena Dia Sempat Keluar Tapi Kalau Ludah Masih Dimulut Lalu Ditelan Dalam Keadaan Sholat Itu Tidak Batal Berbeda Dengan Tadi Daging Rendang Karena Memang Dari Awal Dia Tidak Diproduksi Oleh Mulut Kita Sediri Baik Bu Ustada Masih Ada Waktu Saya Bacakan Lanjutannya Pertanyaan Ya Bu Istada Kalau Tidak Sengaja Terkena Air Seni Binatang Peliharaan Yang Menempel Itu Batal Atau Tidak Wuduhnya Tidak Sengaja Terkena Najis Itu Tidak Membatalkan Wuduh Kena Najis Tapi Kalau Sholat Sholat Batal Wuduhnya Enggak Bedakan Antara Pembatal Sholat Sama Pembatal Wuduh Kalau Pembatal Wuduh Tadi Kita Udah Bahas Kalau Pembatal Sholat Belum Tentu Sholat Batal Wuduhnya Batal Juga Enggak Kayak Makan Lagi Sholat Nelan Sesuatu Sholat Sholat Batal Wuduhnya Enggak Batal Karena Makan Itu Membatalkan Sholat Bukan Membatalkan Wuduh Nah Kena Najis Kena Najis Itu Membatalkan Sholat Tapi Tidak Membatalkan Wuduh Contoh Saya Lagi Enggak Sholat Saya Saya Habis Berwuduh Tiba-tiba Anak Saya Pipis Kena Baju Saya Yaudah Saya Tinggal Ganti Baju Bagian Yang Kena Pipis Saya Cuci Cuci Sudah Saya Ganti Baju Saya Sholat Wuduh Saya Enggak Batal Karena Terkena Najis Itu Hanya Membatalkan Sholat Tapi Tidak Membatalkan Wuduh Jadi Kalau Ragu Lebih Baik Kita Ganti Ya Sampai Kita Sempurna Betul Jadi Lagi Sholat Tiba-tiba Ada Kucing Nempel Nempel Terus Dia Pipis Di Mukena Sholat Batal Mukenanya Kudu Diganti Gitu Mengganti Mugena Terus Area Yang Kena Pesinan Mungkin Kena Kaki Kaki Kakinya Cuci Aja Gitu Gak Gak Usah Mandi Cici Aja Kakinya Terus Mau Kena Habis Itu Sholat Dan Tanpa Berwuduh Lagi Karena Wuduh Tidak Batal Yang Batal Hanya Sholat Oke Baik Kita Lanjut Pertanyaan Seterusnya Ustada Saya Pernah Lihat Ada Yang Wuduh Saat Basuh Kaki Tapi Karena Dia Pakai Sepatu Dia Hanya Mengusap Sepatunya Saja Itu Bagaimana Hukumnya Ya Kalau Sepatunya Memenuhi Syarat Sebagai Khufain Gak Apa-apa Jadi Ada Yang Namanya Al Mas Hual Khufain Membasu Dua Khuf Jadi Bukan Sekedar Sepatu Biasa Khuf Itu Bu Jadi Dia Semacam Sepatu Bot Jadi Dalam Bahasa Arab Itu Ada Dua Macam Sepatu Ada Khidha Khidha Itu Sepatu Biasa Kita Sehari Hari Kemudian Ada Khufain Sepasang Sepatu Bot Yang Ciri-cirinya Dia Menutup Mata Kaki Dengan Sempurna Bahannya Tidak Bisa Ditembus Dengan Air Dan Dia Bisa Dipakai Untuk Berperjalanan Jauh Itu Khufain Mirip-mirip Sepatu Bot Kira-kira Seperti itu Tapi Itu Namanya Khufain Nah Di masa Nabi Itu Boleh Dalam Keadaan Seperti itu Hanya Mengusap Sepatunya Dengan Syarat Begini Saya Ketika Mau Berperjalanan Pakai Khuf Saya Berwudu Dulu Di rumah Wudu Regular Seperti Biasa Wajah Tangan Rambut Kaki Kaki Saya Basu Jadi Saya Pakai Sepatu Itu Udah Dalam Keadaan Saya Berwudu Baru Saya Pakai Khuf Setelah Atau Sepatubut Itu Saya Pakai Saya Traveling Begitu Saya Traveling Saya Batal Wudunya Tak Karena Pipis Tak Karena Apa Terus Saya Pengen Sholat Berarti Saya Harus Wudu Lagi Setelah Saya Berwudu Udah Cuci Muka Cuci Tangan Cuci Kepala Habis Itu Giliran Pas Mau Cuci Kaki Saya Hanya Mengusap Bagian Atas Sepatu Tersebut Tidak Perlu Mengusap Bagian Sebagai Simbolis Boleh Enggak Boleh Tapi Sholatnya Tetap Pakai Sepatu Itu Jangan Sampai Wudunya Cuma Musap Sepatu Begitu Dia Mau Sholat Masuk Masjid Copot Sepatunya Batal Sholat Wudunya Jadi Kalau Wudunya Hanya Mengusap Sepatu Berarti Sholatnya Juga Pakai Sepatu Yang Dia Usap Itu Dan Sepatu Itu Dipakainya Ketika Di rumah Tadi Udah Berwudu Dengan Yang Bisa Ditembus Air Segala Macem Tidak Menutup Mata Kaki Dan Lain Sebagainya Itu Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Hufan Yang Boleh Hanya Sekedar Diusap Atasnya Baik Baik Bustada Pertanyaan Dari Ibu Retno Dewi Sayekti Pada Saat Berwudu Apakah Sebaiknya Celana Dalam Dilepas Atau Tidak Karena Takut Ada Hadas Kecil Nah Ini Sepertinya Keraguan Lagi Yang Tidak Disengaja Silahkan Kalau Misalnya Ibu Ingin Menghindari Rasa Was-was Karena Tidak Disengaja Dan sebagainya Ibu Sebelum Sholat Cek Aja Di Celana Dalam Kalau Di Celana Dalam Ada Keputihan Yang Berlebih Sebaiknya Dicopot Lalu Ibu Cebok Lalu Wudu Lalu Sholat Habis Sholat Itu Celananya Boleh Pakai Lagi Silahkan Tapi Kalau Begitu Ibu Ngecek Celana Dalam Mau Sholat Nih Saya Cek Celana Dalam Tidak Ada Keputihan Kalaupun Anda Paling Cuma Setitik Dan Itu Sangat 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 Normal Sekali Biasa Dialami Oleh Hampir Semua Wanita Hanya Setitik Keputihan Ibu Buang Keputihannya Dengan Tisu Dikucuk Sedikit Lalu Ibu Sholat Tidak Ada Masalah Disitu Jadi Hilangkanlah Keraguan Dengan Melakukan Recheck Jangan Sampai Kita Dilanda Rasa Ragu-ragu Setiap Saat Karena Kita Diharuskan Juga Untuk Menghilangkan Keraguan Dengan Cara Dicek Aja Kalau Sudah Keputihannya Yaudah Tapi Kalau Mesti Ragu-ragu Juga Sudah Cokot Aja Karena Kadang Orang Butuh Sesuatu Yang Meyakinkan Diri Sendiri Yaudah Dicokot Aja Sekalian Celananya Kalau Memang Masih Merasa Ragu Tapi Kalaupun Ada Orang Sholat Tetap Pakai Celana Dalamnya Yang Gak Masalah Juga Karena Jadi Masalah Kan Bukan Celana Dalamnya Itu Sendiri Tapi Apakah Di Celana Dalamnya Ada Keputihan Berlebihan Atau Tidak Satu Lagi Pertanyaan Dari Kolom Chat Apakah Menangis Dapat Membatalkan Wudhu Enggak Nangis 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 Semuanya Bukan Najis Yang Sebagian Ulama Permasalahkan Keluar Najis Di area Yang Bukan Kemaluan Seperti Keluar Muntah Keluar Minisan Kemudian Pecah Bisul Itu Yang Sebagian Ulama Katakan Membatalkan Termasuk Berbekam Ada yang Mengatakan Batal Dalam Adab Hambali Keluar Najis Dari Selain Kemaluan Kalau Dari Kemaluan Semua Ulama Sepakat Tapi Kalau Selain Kemaluan Seperti Muntah Minisan Dan sebagainya Dalam Adab Hambali Dikatakan Itu Batal Tapi Mbak Ir Terus Ulama Mengatakan Tidak Batal Jadi Kalau Air Mata Air Mata Mugah Air Mata Kan Bukan Najis Keringat Bukan Najis Ingus Ludah Bukan Najis Jadi Kalau Keluar Dari Badan Kita Sesuatu Yang Tidak Najis Semua Ulama Sepakat Bahwa Itu Tidak Membatalkan Baik Terima kasih Semua Pertanyaan Dari Kolom chat Sudah Saya Bacakan Sebagai Penutup Satu Pertanyaan Lagi Dari Bunur Hayati Silahkan Bu Ya Berarti Boleh Ikutan Hanya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu Maaf Bu Ustaz Saya Mohon Minta Diluruskan Saya Kan Suka Hobi Memaca Ustaz Maaf Tapi Kadang Nggak Lihat Bukunya Begini Ustaz Rasulullah Mau Pergi Kemenjid Sholat Sedang Sholat Malam Mungkin Rumahnya Kecil Terus Kakinya Dia Mau Sujud Kakinya Bunda Aisyah Ya Itu Mohon Penjelasannya Satu lagi Sahabat Pernah Beritanya Rasulullah Saya Menyentuh Kemaluan Saya Rasulullah Mengatakan Dia Hanya Sebagian Dari Anggota Tubuh Jadi Makasih Banyak Masya Ibu Literasinya Tinggi Sekali Baik Baik Tentang Hadis Tentang Hadis Yang Menyatakan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Mencium Istrinya Lalu Kemudian Pergi Ke masjid Itu adalah Hadis Yang diwatkan Oleh Sayyid Aisyah Nabi Ketika Mau Sholat Ke masjid Nabi Itu Mencium Saya Tapi Nabi Langsung Pergi Gauduh Lagi Ada Kemungkinan Sampai Di masjid Nabi Berudu Lagi Nah Itu Pandangan Madhab Shafi'i Kemudian Yang kedua Tentang Rasulullah Salat Malam Sangat Sempit Sekali Begitu Nabi Mosul Tiba-tiba Betisnya Isya Kakinya Isya Melintang Di tempat Sujud Beliau Lalu Beliau Pindahkan Kakinya Kemudian Beliau Sujud Tanpa Membatalkan Uduhnya Itu yang Menjadi Landasan Ulama Selain Madhab Shafi'i Mengatakan Bahwa Tidak Batal Bersentuhan Suami Istri Namun Dalam Pandangan Madhab Shafi'i Itu Tidak Menjadi Bukti Bahwa Suami Istri Tidak Batal Saat Bersentuhan Karena Dalam Hadis Itu Hanya Dikatakan Tubuhnya Isya Melintang Di tempat Sujudnya Nabi Dan Nabi Memindahkan Ketika Dan Di masa Itu Orang-orang Perempuan Apalagi Umahatul Muminin Kalau Tidur Tidak Seperti Ada penutupnya Ada penutupnya Maka Ada Cara Mengambil Kesimpulannya Para Ulama Madhab Shafi'i Mengatakan Ketika Nabi Memindahkan Kakinya Sayyidah Aisyah Kakinya Aisyah Dibungkus Dengan Kain Pakaian Tidurnya Jadi Tidak Ada Persentuhan Kulit Langsung Antara Tangannya Nabi Dengan Kakinya Sayyidah Aisyah Secara Langsung Jadi Hadisnya Ayatnya Semuanya Sama Namun Ketika Mengambil Kesimpulannya Para Ulama Berbeda Karena Mengambil Kesimpulannya Berbeda Metodenya Berbeda Sehingga Para Ulama Memberikan Fatwanya Juga Jadi Beda-beda Bahkan Ulama Dalam Madhab Hanafi Mengatakan Jangankan Cuman Sekedar Menyentuh Kalau Cuman Sekedar Menyentuh Dengan Syahwat Pun Itu Tidak Batal Dalam Madhab Hanafi Karena Yang disebut Dengan Mula Masah Di Dalam Al-Maid Ayat Madhab Hanafi Bahkan Mengatakan Itu Bukan Menyentuh Maksudnya Berjima Kalau Tidak Berjima Tidak Batal Jadi Mau Niyum Mau Meluk Mau Di Apain Pokoknya Kalau Tidak Sampai Bungan Badan Tidak Batal Itu Adalah Pendapat Dalam Madhab Hanafi Dan Ini Tidak Umum Apalagi Di Indonesia Yang Lebih Banyak Bermadhab Shafi Jadi Ayatnya Tetap Sama Yang menjadi Landasan Cara Pengambilan Hukum Yang Berbeda Sehingga Para Ulama Di Sini Berbeda Pendapat Apakah Persentuhan Suami Dan Istri Membatalkan Huduh Ataukah Tidak Kemudian Pertanyaan Yang kedua Tadi Yang apa Ya Bu Saya Lupa Ini Sahabat Pernah Bertanya Oh Iya Katanya Ini Bagian Dari Anggata Tubuh Betul Jadi Ketika Ada Seseorang Nah Ini Saya Boleh Share Screen Ya Bu Kayaknya Tadi Saya Belum Bahas Itu Tentang Perbedaan Pendapat Tentang Menyentuh Apa Namanya Tadi Kemaluan Iya Ini Tadi Saya Belum Jelaskan Sepertinya Pembatal Wudu Ya Ini Soalnya Tadi Materinya Saya Singkat Jadi 30 Slide Aslinya Ada 70 Slide Saya Tidak Cukup Jadi Saya Baik Pembatal Wudu Mana Ini Pembatal Wudu Nah Ini dia Nah Ini dia Saya Share Screen Nah Ini dia Jadi Ada Dua Hadis Yang Kontradiktif Sehingga Lama Memberikan Pendapat Yang Berbeda Beda Tentang Apakah Membatalkan Wudu Atau Tidak Saat Kita Menyentuh Kemaluan Nah Dalam Satu Hadis Ini dia Ada Seorang Laki-laki Yang bertanya Sama Nabi Ya Rasul Saya Menyentuh Zakar Saya Al Kala Atau Diraitkan Ya Rasul Ada Laki-laki Dia Menyentuh Zakarnya Kemaluannya Pada Saat Dia Sholat Lagi Sholat Garuk-garuk Kena Tangannya Kena Zakarnya Pas Lagi Sholat Malah Apakah Dia Harus Batalin Sholatnya Dan Harus Batalin Dan Harus Mengulangi Wudunya Kemudian Nabi Mengatakan Lah Nggak Usah Karena Zakar Itu Hanya Sebagian Dari Badan Kamu Sendiri Jadi Nggak Perlu Kata Nabi Ini Hadis Dilihatkan Oleh Lima Orang Rawah Ada Satu Hadis Yang Lain Disebutkan An-Rasul Allah Sallallahu Bersabda Siapa Yang Menyentuh Zakarnya Maka Dia Harus Berwudu Nah Perawinya Sama Perawinya Hadis Yang Atas Itu Disohihkan Oleh Ibn Hibban Yang Bawah Itu Disohihkan Oleh Al-Bukhori Inilah Kenapa Jumhur Ulama Mengatakan Batal Yang Tidak Mengatakan Batal Ulama Madhab Hanafi Saja Madhab Hanafi Ambil Hadis Yang Pertama Jumur Jumur Artinya Mayoritas Ulama Maliki Shafi Hambali Pakai Hadis Yang Kedua Baik Terima kasih Ibu Nur Hayati Mustafa Sama 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 Ibu Masya 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 Allah Ini Sudah Jam 11.30 Pak Adik Gimana Kalau Pertanyaannya Untuk Kamis Depan Tadi Ini Cuma Penegasan Aja Kalau Boleh Singkat Tadi Terkait Tentang Wudhu Itu Kita Mesti Memahami Mana Yang Wajib Mana Yang Sunnah Termasuk Rukunnya Kalau Bicara Rukun Itu Tadi Disebutkan Wajah Tangan Sampai Siku Sebagian Rambut Kemudian Mata Kaki Apakah Dengan Empat Bagian Ini Sudah Bisa Dikatakan Sah Wudh Ya Sah Sah Itu Tadi Yang Rukun Itu Maksudnya Standar Sah Dan Tidak Sah Jadi Kalau Bapak Sudah Basu Wajah Tangan Sampai Siku Niat Dulu Pastinya Niat Wudh Kemudian Basu Wajah Basu Tangan Sampai Siku Membasu Sebagian Rambut Membasu Kaki Itu Minimalis Ibaratnya Kalau rumah Ibaratnya Rumah Nih Pak Udah Bisa Ditempati Walaupun Belum Ada Furniturnya Kira-kira Kayak Gitu Udah Sah Untuk Ditempati Baik Terima kasih Ustazah Terima kasih Mbak Ati Baik Pak Adi Terima kasih Ustazah Masya Allah Hari ini Luar biasa Sekali Pertanyaannya Banyak Dan Sudah Terjawab Semuanya Insya Allah 70 Slide itu Bisa Nanti Dilanjutkan Ya Kita di Kamis Kedua Di Bulan Maret Insya Allah Kamis Kedua Di Bulan Maret Insya Allah Kita Sambung lagi Dengan Ustazah Aini Mudah-mudahan Sehat Selalu Alhamdulillah Ilmu Yang Diberikan Kepada Kita Bermanfaat Dan Kita Mengetahui Lebih Memperbaiki Wudhu Kita Sebagai Kesempurnaan Dari Ibadah Kita Amin Terima kasih Selanjutnya Kita tutup Untuk Hari ini Sampai Disini Sekali lagi Terima kasih Kepada Bu Ustazah Terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang sudah Hadir Mengikuti Kajian Hari ini Insya Allah Kita Ketemu Lagi Di Kamis Depan Jam 10 Pagi Bu Ustazah Sebagai Penutup Terakhir Mohon Ditutup Dengan Doa Untuk Kita Semuanya Kampur Silahkan Baik Ibu Semuanya Bapak Dan Ibu Sekalian Mari Kita Sama-sama Tutup Kajian Kita Dengan Sama-sama Berdoa Dan Buat Yang Sedang Sakit Yang Sedang Menjalani Pengobatan Rutin Ataupun Sedang Ada Mungkin Teman-teman Yang Sedang Kena COVID-19 Yang Sedang Ganas Karena Mudah-mudahan Allah Angkat Penyakitnya Semoga Kita Yang Tidak Sakit Allah Tetap Jaga Agar Selantiasa Kita Sehat Selalu Panjang Umur Dalam Tangat Dan Sehat Amin Al-Fatiha Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Hamdan Wafi Ni'amahu Yukafi Mazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kama Yambaghi Lijalali Wajikal Karim Wa Azim Sultanik Rabbana Takabbal Minna Salatana Wasiyamana War Ruku'ana Wasujudana Watakasyu'ana Watadarru'ana Watakabudana Watamim Taksirana Ya Allahu Yarham Rahimin Rabbana Fakna Bima Allamtana Wa Allimna Ma Yanfa'una War Rizukna Uluman Tanfa'una Rabbana Yassir Wala Tu'asir Rabbana Tamim Bil Khair Allahumma Rizukna Rizkan Halal Tan Tayyiban Mubarakan Wa Anta Khairun Razikin Allahumma Akfina Bi Halalika An Haramik Wabita Atika Amasiyatik Wabifadlik Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Kurrata A'yun Waja'alna Lil Mutaqina Imama Rabbana Zalamna Anfusana Wa Il Nam Taghfir Lana Wa Tarham Al-Nakudana Min Khasirin Rabbana Atina Fiddun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wa Qina Azaban Nar Subhana Rabbika Rabbil Azzati Amma Yassifun Wassalamun Ala Mursalina Walhamdulillah Rabbil Alamin Amin Amin Maaf Jika ada Kata-kata Terima kasih Ustazah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh